Terima kasih telah menonton 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 Tambah menonton saja Okta FX sekarang cek link deskripsi dibawah sini dan biarkan uang kamu tumbuh bersama Okta FX mantap sekarang kita masuk ke jam pelajaran kedua ini pelajarannya sangat waduh gimana ya kalau dibilang rumit-rumit tapi ini menemani kalian terus hari demi hari kalian day by day kalian jam pelajaran s panjang kita akan belajar seni musik ini pasti jagonya musik Ya 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 Kalau jagonya ayam GFC ini bintang tamu Beliau dilihat kayaknya ny keyboardis tunggal Ahmad tani eh Ahmad kan dua di atas bawah di atas bawah ini ya kan apa lagi enggak dia disinyalir sebagai salah satu vampire wah ini dia wujudnya seorang pria oh lagi lagi dia bagian dari rahasia intelijen hah? maksudnya? oh gak ada yang tau hahaha dia duta, duta sama sador oh iya dia bagian dari rahasia intelijen hah? dia bikin Ben banjian hahaha nama Ben nya rahasia intelijen hahaha hahah make some news for Winky Wiriala ek, oke 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 ayat, 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 ayat namanya seorang guru bron, cuom tangan udah disemprot gak? udah tangannya udah dingin hah ? Tucker lu iya kena, kena.. kenapa.... rb senere coba langsung play dulu dong Orion Pahaan bro! Masih apa bro? Diri! Masot sih. Iya Lu masih apa? Biasak. Masotnya luas, Enjoy lu bro! selamat malam, kami dari... BEM! tangunya terang nah biasanya gini biasanya gimana? kalo ada pengurusan gimana? coba lu DJ-nya ceritanya nah kalo ada pengurusan gimana biasanya? biasanya kalo misalnya kayaknya jangan gitu, lebih meyakin gak? itu kurang meyakin asik ini biasanya ada cewe oke gini terus di samping sini aja begini nah mulai nih, mulai nih jaket, jaket ini kan security kan oh nyamper ini ya DJ dulu ya? iya pasti oh langsung dari kapolres jakarta selatan ya kan? kapolres jakarta selatan bingung matiin ini aja tinggal di oke maaf kami dari perkumpulan orang suka musik lagunya jelek, pokoknya gue suruh matiin enak banget enak banget enak banget enak banget musiknya woi ya raji raji woi 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 boleh buat kejadian tadi diinspirasi dari kisah nyata inspired by the band nge-mama dia di bandung dia tiba-tiba bang kenapa mau lagunya dikecilin? itu us ada raji handphone tuh udah banyak gini tapi rahasia jangan diartikan negatif juga iya kalau tadi kan uusan buang-buang gitu emang dipikir buang apa? duit salah bisa juga rahasia istri kan wah nomer telepon oh iya iya bisa dulul banget ya aduh tulisnya masih di kertas iya kan ya padul kan? joget-joget kalau di bandung film station ya kan aja film station pokoknya yang nomer sana sabar aja iya ini dikit anak embersi ciwok gitu Lee Wingy si legend Wingy William minum dulu apa kabar pak Wingy baik pak Gading gimana nih kalau tempat tutup begini gak ada per DJ-an nah itu dia makanya yang gua pikir gua juga gak ada kerjaan terimakasih semprot iya kan dia bilang tadi gua pikir juga gua gak ada kerjaan ternyata ada aja iya ternyata aku instagram itu aja tapi gua udah instagram-instagram gitu ngasilin duit gak lu? waktu itu jadi awalnya gua pas awal-awal banget tuh kan terus udah gitu kayak semua orang mencoba cari wadah dimana mereka bisa gak stres awalnya tuh gak stres main-main sendiri dia main-main sendiri gitu nah terus akhirnya mulai di sponsor opo masuk terus mereka bikin semua banyak DJ yang ya pokoknya yang gua punya nama dikumpulin untuk bikin gitu nah terus gua ngeliat disitu ketika sponsor masuk itu kan banyak rules ya terus bawa lu harus gini bawain lagunya yang masa kini apa segala macem gitu gua pernah nyoba sekali terus viewersnya ya segitulah ya standar sama yang lainnya terus akhirnya gua bilang ah udah deh gua mau coba untuk bikin sendiri aja di instagram standar terus gua pikir gua pengen bawain lagu-lagu jaman dimana gua masih main di MC masih Jakarta, Bandung segala macem udah gua main lagu gitu terus udah gitu mulai tuh pelan-pelan tuh ya minggu orang masuk terus juga gua ngomongnya ngaco aja terus gua mikir kayaknya wah ini kayaknya marketnya dapet dan yang paling lucu yang paling lucu kalo lu perhatiin yang suka paling dengerin tuh yang justru yang udah berhijab masa-masa dulu sekarang udah berhubung pada tobat ya dulunya dulunya aktif Badung sekarang udah 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 bertobat tapi kangen sama lagu-lagunya dan akhirnya menjadi reng undi banget disitu gitu nah start dari situ tiba-tiba ya mungkin berkah pandemi buat gua kali ya mulai banyak tuh tiba-tiba makin rame ya makin rame terus start private party-private party waktu itu menginginkan chat list yang itu sama persis lu gak awasan berarti tahun? dari 94 lah startnya 94 tuh udah mulai nge-DJ udah mulai nge-DJ dimana kemana? waktu itu di Jakarta apa nama klubnya? belom nama klub jadi masih mobil disco gitu oh mobil disco ada yang ulang tahun main ada siapa tapi klub pertama klub pertama waktu itu tahun 97 itu di bengkel bengkel di Jakarta berarti hampir semua klub di Jakarta lu udah ya? udah hampir di live media kan suka iseng di apa? main lah ini lagu dan ini tiba-tiba backgroundnya berubah jadi tempat itu ini ada yang inget apa kita tempatin dulu nah lu paling gila men dimana weng? menurut lu ya apa sih ada lebih dari satu tempat tapi yang paling gila banget ada dua ya waktu itu double six closing double six sama satu lagi closing double six sebelum bubar? iya sebelum tutup oke lu berarti waktu itu yang double six satu lagi? double six satu lagi DWP tahun 2003 pas lagi launching kembali juga dong DWP? DWP yang di Jakarta ke Jakarta kembali kemarin baru sekali doang mereka iya kok tau? kenapa? ketanya kenapa? karena gua launching album pertama kali tuh terus dari itu gua sama Maruli Ruli oke terus sama Audrey Singgi istrinya Syaki jadi live media gitu dan ruangan gua ternyata melebihi stage main station jadi rame banget ya pokoknya epic lah waktu itu gak disangka-sangka lah iya gak disangka-sangka tapi kalo ngeliat Wiki ya gak cuman DJ doang loh dia main gitar juga dia main gitar juga band juga dia emang musisi beneran emang musisi dia semua pemain film juga kalo yang beneran emang beneran DJ emang bermusik yang lain dulu paling DJ biasanya iya harusnya gitu soalnya kan gua tau banget tuh ada jaman-jaman dimana DJ DJ kayak lu yang emang bener belajar kalo gak DJ TT kan iya iya ya itu gimana? pengen omelnya DJ TT gua ngerasa kalo sebenernya kalo DJ yang emang emang maksudnya gimmicknya jual boobs gitu sih sebenernya gua gak masalah iya cuman yang jadi masalah adalah sebenernya gimmick itu kan bisa banyak ya kayak misalnya kita lewatin DJ TT dulu ya oke misalnya kayak disco Pantera kan dia 80s kan iya itu gimmick terus juga om Leo berkaroke gimmick juga nah kalo yang gimmick-gimmicknya seperti itu gak apa-apa nah makanya terus gua mikir kalo misalnya juga ada cewek yang gimmicknya jual ini tapi dia ini yang bagus banget gak apa-apa oke ini kebanyakan DJ DJ mount up yang dia jual penampilan apalagi terutama mungkin TT TT dia apa sexy sexy dia mainnya gak bisa mereka bisa main jujur main apa? sebenernya kan gini nih main boy 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 jangan di push jangan di push sebenernya kan semua orang kalo menurut gua technically 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 tuh gampang jadi DJ itu it's so bisa dibilang sebenernya dengan ini yang alat yang kita punya nih ada namanya tombol sync dan segala macem itu sebenernya jadi lu bisa nge-mix nge-mix aja udah DJ DJ instan-instan itu kalo lu bilang belajar DJ gampang tapi begitu dikasih alat DJ yang plat dia yang belum tentu main nah jadi maksudnya yang paling yang paling parah tuh menurut gua gua pernah melihat ada satu kejadian langsung jadi dia main tuh terus pas gua ngeliat udah keliatan banget disusun semuanya gua pernah sekali sebenernya gua gak ada masalah terus tiba-tiba gua harus diwajibkan untuk wawancara radio di kota tersebut sama nih orang orangnya baik gua kenalan disitu halo apa kabar lu gini-gini pas diwawancara dia nanya lu kenapa mau jadi DJ nah jawabannya gua gak suka banget gitu ya daripada gua syuting sinetron per episode gua dibayar segini nge-DJ 1 jam bisa lebih segini gue rasanya emang gampang kan terus gua langsung kayak kok jawabnya nominal gitu ya kan maksud gua kayak maksud gua lu gak menghargai DJ yang bener-bener tiap hari jadi resident DJ iya iya nah apa-apa tiap kali harus dateng orang mabuknya bro lagunya kan cape loh sob iya 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 itu paling pamali ya minta request sama DJ nah pas dia ngomong iyalah gua syuting sinetron per episode segini begitu pas apa nge-DJ bisa lebih gede kan gak capek gua gitu terus gua kayak oh lu ngukuran dari situ oke deh gua bilang terus dia karena memang namanya besar banget di TV di taro setelah gua oh justru mainnya 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 gua gak masalah sama sekali tapi gua kerjain gimana lagu gimana coba begitu pas gua lagu terakhir di wave wave tuh namanya kayak audionya tuh itu 8 menit gua liat audionya full padahal padahal dari pertama kali masuk itu tuh gua gambar jadi lagunya tuh gua gambar di software gua dulu BPM nya misalnya 128 gua naikin 1287 gua turunin ke 127 jadi bener-bener kayak lu kalo nge-digip pake piringan hitam kan gitu karena kan dia bukan bukan elektronik kan dia kan karet kan jadi emang bener-bener kalo nge-digip pake plat kan lu harus kayak fokus gitu salah dikit akan kerasa lari gitu gua bikin gitu lagunya 8 menit tadi sebenernya isinya lagunya cuma 3 menit sisanya dari 3 sampe 8 cuma bunyi jadi jadi kayak ini ya kayak radio mati kayak radio mati emang lu lu tungguin dong gua tungguin lah gimana gimana sih gua tungguin gitu terus set gitu terus udah gini gua udah siap ganti hitungan terus kan udah tinta eh gila variannya gitu terus dia dateng gua kira dia bakal keceplosan gini lah bro gua tungguin ga keceplosan dia gini gini putih oh gini dulu habis nyetak gol dia sama satu hal kalo DJ yang kebanyakan tangannya di atas berarti dia yang ga main DJ tuh pasti lebih banyak fokus gini harusnya gini gitu kalo gini ngapain yuk gitu jaga pesawat apa gimana gini itu jokz itu jokz jokz beneran kayak gini iya 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 parkirin pesawat 2-3-4 mc jokz DJ tuh sebenernya fokus di musiknya ya ga remix pas udah gue gini dia udah udah gitu yang lebih asik lagi dia mungkin udah mabok duluan kali ya ah biasanya kalo gua siapapun DJ nya mau junior channel atau apa gua tungguin dulu sampe dia bilang gini dia langsung oke boleh gue cabut apa earphone nya kan gantian punten cabut gitu eh mangga mangga atau silahkan gitu oh sudah berarti tuh kalo dia mau langsung woy gue mesti main tuh udah biasa udah bermasalah di eti udah gitu manajernya masuk gitu kayak kayak mukanya gitu doang ke gue kayak udah ya gitu maksudnya udah ya gitu dalam bentuknya gue gue udah 25 tahun ya kan gue udah 2 minggu juga dalam bentuknya tapi gue udah tapi ini 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 udah rada resa itu ini gua apa yang grupis-grupis gua iya wah anjing loh udah gitu mereka sudah memahami gitu-gitu tapi mereka gak tau kalo gue kerjain gitu udah saat gitu terus dia balik badan ini lagu terakhir lama kok gue bilang kan lapar pedit iya cari aja gue bilang iya yang main sih ininya manajernya dulu manajernya dulu maksudnya dia kayak udah pas gue seengaja 1 menit gue samain dulu iya 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 yo dat-dad-dad-dad-daddado aduh kayak motor mau cebul ya begitu pas dia mau ganti lagi maksudnya tolongin ke sini eeeeh eeeeh kaya bunyi balon gitu gue dibanggar gudul itu kondisi klubnya bagaimana padahal even sebenarnya kalo emang DJ beneran lu tau ada gitu lu langsung udah jelas gak pake sing lu langsung aja main rodanya maksudnya langsung main ngejar, ngejar begitu pas ada bunyi-bunyi gitu kan itu langsung lagi langsung nyi kaya bunyi orang mati gitu kan kalo gua nyi kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik bapak 25 tahun yang biasanya di lapangan cuma gini doang apa? balik lagi ke sinetron tidak mungkin ternyata lebih mending syuting sinetron begitu selesai gue tungguin kan, karena gue biasanya abis itu hangout sama owner yaa pasti dong, minggle-minggle terus dia semasuk, stres mukanya, gila tadi gini karena langsung depan ke rocknya wuh gitu kan iyalah begitu pas dia stres gini-gini terus gue bilang sama dia gitu makanya, hmm gue bilang si ini gitu lu kalo misalnya nge-dj jangan pernah ngomong kalo lu itu hanya ngelakuin satu kerjaan demi nominal atau duit tolong hargai semua adek-adek gue nih yang residen disini segala macem, nganterin gue ke radio segala macem, lu ngomong kayak gitu emang dipikir dia gak sakit hati dia main 5 jam dibayarnya tuh gak ada sepertiganya harga lu dan dia tiap hari main, lu cuma segitu di maksud gue lu gak ini banget karena lu tau lu tadi rusak lu rusak tadi tuh lagunya pertama, itu emang sengaja gue kerjain terus dianya gimana? apa? dia cuma kayak karena mabok lah iya loh kok gitu? maksudnya apa gini-gini enggak, maksud gue kalo lu emang DJ beneran itu gak jadi masalah gitu terus gue balik, gue ngomong sama si manajer makanya lu ngambil talent yang bener semua ngajarin yang bener, baru kasih ke crowd jangan cuma ada konsor mau kasih duit namanya gede lu taro, iya iya kan kasihan lu, malu dia mau deh gue cawen gue cabut keren banget DJ Winky DJ Winky attitude bro, yang pertama tuh attitude bro lu kan, ini Winky kan DJ yang ngetop banget deh anak jaksel banget nah bedanya kegilan anak jaksel sama anak kota apa sih Winky jujur, maaf nih temen-temen jaksel asik temen-temen jaksel gede, temen-temen jaksel lu gak ada apa-apaan ye sorry sorry maksudnya jaksel banyak komunitas komunitas, musik nah gitu, cuman kalo kota itu menurut gue scene scene sendiri yang super tergokil ya kota sih menurut gue skena tersendiri ya karena kayak dunianya beda aja gitu ya dunianya beda banget terus juga maksudnya gini nah ini suka ada yang lucu nih ada perbedaan antara musik jaksel sama musik kota gitu kayaknya DJ jaksel gak mau main ke kota najis gitu terus jadi kota juga sama selatan gak masuk apa segala macem masalahnya mereka gak saling kenal oke nah gue tuh waktu itu pernah hari tiap hari kamis jadi semi residen di miles kota miles nah gila miles gila miles sirus ada miles ada miles ada miles ada ah ada lah harus kesempatan itu miles keren diskotik yang satu-sada ada orang nawarin sisir di toilet oh iya gitu ya itu gokil gak pernah di jaksel jo jaksel paling mentok tisu kan ada ini mesisi tisu aja itu udah kelasnya blowfish iya gue masuk gitu kan saat ada orang itu lagi pipis gitu tet gitu DJ Winky sisir sisir itu gue kaget sejuk eh gue pikir gue pake topi kan ah gak gak gue bilang makasih gitu ternyata enggak dia setiap ada orang masuk gitar lagi dia nawarin sisir keren konsepnya keren tapi ini balik nih balik ya ke scene kota ya scene kota tuh menurut gue tiap hari rame udah gitu terus DJ nya menurut gue itu gila loh jadi mereka kan seneng bawain lagu indonesia di remix ya iya gitu jadi mereka itu punya satu perkumpulan dan pas gue ketemu sama salah satu orang yang dari sana itu mereka baiknya setengah mati baik banget kayak mas Winky kalo Jackson nya sekarang apa sih EDM ya gitu EDM tuh kayak gimana sih Bingroom nya seperti apa kalo DWP kan gini-gini ngobrol gitu terus gitu terus dia ngasih berapa flash disk gitu ini kami nge remix lagu kayak breakbeat yang terbaru kami gitu kita ngobrol sama EDM malah mau sharing malah apa ya sharing gitu terus gue nanya gue keringet dingin juga asli waktu hari kamis pas gue masuk bagus barangnya panas dalem gerikan ding eh hari lagi enak deh jangan di panci-panci ke itu gak gue mau ngomong AC mati gue mau ngomong AC mati lu tau kan jaman sekarang ada tiktok ntar obrolan itu doang tuh yang dipotong piece dikasih lagu di masuk ke tiktok cancel jok bapak ini nanti walaupun sebenernya bapak ini udah gak butuh-butuh banget kerja dia ngasih gue tuh udah bilang ini keringet dingin keringet dingin AC mati karena begitu gue masuk musiknya kota banget nah tapi dia bilang eh gitu tapi Mas Winky hari kamis ini kita emang mau bikin lagunya lebih kasarnya tuh Selatan mencoba mengganti tema lah terus gue nanya siapa aja yang udah pernah main disini ini 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 terus gue bilang masuk gak? sejujurnya sih gak masuk cuman bos pengen mencoba gitu terus gue mikir ini gak bisa sih gue bilang gue kayaknya gak akan main Selatan-Selatan banget ya gue bilang kayak gitu oh yaudah akhirnya gue tetep main breakbeat tapi yang mereka biasa mainkan kan misalnya lagu lagu Indonesia atau lagu yang anthemnya mereka itu gak gue mainin gue masih tetep mainin misalnya lagu David Guetta Rihanna apa tapi pas masuk dropnya gue jadi main 4 si DJ kayak gini nih 4 gue sampling udah beatnya tuh beat breakbeat yang mereka suka gitu tapi gak ada tetep-tetep yang gue pake ternyata works jadi gue bisa main tuh 4 jam gitu sampai akhirnya gue dipanggil tuh sama ownernya waktu itu wah Mas Winky kamu nih DJ Selatan yang ngerti wow wow owner ownernya minimal orang Surabaya nih hahaha biasanya gitu ya biasanya gitu ya nah lu kalo misalnya lagi main tiba-tiba ada orang VIP lah orang bawa ajudan segala macam oh pernah itu request pernah kejadian ngelepar duit apanya where gitu nah ini kejadian ini kuota apa Jaksel bukan di Sumatera oooh oke main di satu acara anniversary club tersebut buatin lagu apa ini oh yaudah anthemnya apa aja dikasih tau oh yaudah nanti gue buatin anthemnya tapi dengan remix gue ya oke oh berarti sebelum main nih oke jadi sebenernya gak ada masalah sama sekali sama set yang gue mainin nih pas gue main segala macam gitu terus ada satu satu orang dateng ajuda gitu bro request lagu ini gitu emang akan gue mainin gitu cuman maksud gue ya belum tunggu aja dulu karena kalo misalnya itu gue mainin pasti gue yakin itu pecah banget orang udah jadi udah ngandung gue apa-apa lagi iya karena ada 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 ritmenya ya gitu ntar mas nanti pasti gue mainin kayak gitu atau lagi gitu pegurak gue gitu itu bos gue udah minta gini-gininya lo tau gak bos gue tuh gini gitu gue gak tau juga lah bodo amat terus gue bilang iya pak sementar lagi gue bilang pasti gue mainin bentar aja gue bilang kayak gitu nah gue sebenernya security nya tuh biasanya kalo gitu kan harusnya langsung apa harusnya ke backup lu iya kan dateng lagi bukan dia tapi nah security nya enggak kayaknya ee orang yang lebih di atasnya dia oke dateng gitu buncit-buncit gitu 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 lama banget muayanya lembut diri gue juga gini set bah duit asyik gue bilang gitu gak tau gue diit habis ini kayaknya emosi setak gitu gue kumpulin makasih apa duitnya gue ambil enjah gue matiin mustangnya kayak jo mati kan satu ini uh dua itu gue lempar balik lagi ke mukanya gini gue aduh gue mau ngomong kasar iya 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 anjinn lo kasarnya gitu lah ya ya itu udah gue turunin iya 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 wah ternyata rame jo naik semua iya iya gue sih udah yaudah kalo emang gue apa-apain seru nih gue belanya gitu iya 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 owner yang melihat lari tapi ternyata emang gender iya 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 gue main 2 jam, udah menurut gue udah ga suka, udah gue matiin, udah ribut, masih triak-triak, untung ga main tangan kan gitu udah gue cuman kayak sabut, gue bilang sama manajer gue waktu itu, Endris, terus gue quit deh gue bilang terus owner nya, sorry ya mas Winky, gini gini gini, gue ga dengerin gue diam aja, jadi dia lagi ribut, gue langsung ke backstage tuh saat gue minta sama manajer gue minta handphone lo gue, rekening owner lo, lo mau balikin, bukan balikin lagi, gue double duit, anjir terus gue sama gue bilang, I will never play Tior Cup again, maksudnya lo ga respect sama bintang tamu, udah besoknya nelfonin, nelfonin, sorry mas Winky, dia balikin duit gue lagi, gue balikin lagi terus-terusan aja emang kehidupan gitu tuh emang apa ya pak ya, ya ga ada serunya, tapi ada masanya, capek, kadang-kadang capek, kalo jadi DJ ada capeknya ga sih? bener kerjanya malam pagi, malam pagi, ya apalagi terus ya seminggu dua tiga kali capek ga sih, maksudnya rontong ke badan gitu sempet aja masanya happy-happy aja, cuman ada masanya happy-happy nya? 3 tahun terakhir bosan banget, karena setiap lo main di club, lo kayak ownernya tuh udah ngasih tau bahwa disini nih sukanya lagunya gini gitu, jadi akhirnya kayak lo main dari satu club ke club yang lain tuh lo kayak kerja gitu, kayak kerja, lagunya tuh udah gini, ya gue pernah tuh waktu di satu kota Jawa Tengah, udah saking bosannya gue kayak anjir gue main lagu komersial terus gitu gue taruh gitu, terus eh lagu lo udah mau abis tuh, abis mati gitu, terus gue cuma kayak diem doang gitu, waktu gue kayak, dulu gue nge-DJ jaman-jaman yang lagu gue suka di live instagram itu happy banget karena kita yang nemuin lagu-lagu itu kan, terus gue sekarang kayak harus mainin top 40 terus, yang singelong gitu eh bang mati lagunya, gue bilang anjing gue udah bosen nge-DJ sumpah kenapa lagunya gini terus, capek gue bilang sebenernya bisa siapa aja yang main gitu udah akhirnya gue main lagi gitu, terus gue sempet bilang tuh, ini hal yang paling salah yang pernah gue lakuin, gue bilang sama Dudung tuh manager band metal gue, rahasia intelijen tadi tuh band metal gue oke rahasia intelijen, gue terkenal banget tau tadi ada lu bongong lo, tadi lu bongong lo, sampe dia anggota bin nama band dia rahasia intelijen makanya kan gue tadi langsung ngasur dulu kayak, apa ke sana jadi gak ada entertain lagi oh dia di bin sekarang emang banyak sih artis tiba-tiba kerja di perusahaan oil and gas iya ada, iya ada, iya ada pertenangan gelah el terus gue ngomong us, gue bilang sama dia sumpah gue bosen deh, gue pengen stop nge-DJ capek lagunya gini-gini mulu PSBB iya sama udah, gak ada duit masuk akhirnya kangen duit deh DJ lah gitu doanya terlalu dikabulkan terlalu dikabulkan iya cepat katanya yang atas nih, gue boleh banjirin lu kenapa ya Tuhan gitu request Wink parah kan kalo DJ di request parah ya ini request sama Tuhan gue juga tetap ales nih kayaknya nih, ngapulin Winky cekalinin aja dah pamer-amer ya lu satu umat iya parah dari situ langsung berasa kayak emang kalo lu punya sesuatu emang gak bisa disia-siain ya betul eh Bapak Winky thank you banget terima kasih mungkin nanti akan ada satu episode sesi dua aduh bapak bahasanya jangan sesi dua bapak pasti maunya ke sesi tiga kan kesannya kalo ada sesi-sesi itu gimana episode selanjutnya sama Winky karena ada mengenai dunia malam-malam kelakuan-kelakuan orang dunia malam bedanya anak-anak jaman dulu padahal kan kalo ini emang juga jogetnya paling oh gitu lagi gitu lagi joget tapi kok bisa tiga hari disitu nah itu kenapa ya gak tau saking cintaku coba gestur Bapak Winky kan udah lama nih gue yang ngebak ya gestur-gestur orang di klub terutama klub yang dia main iya padahal kalo misalnya di klub gading standar kan masih kalau gue yang biasanya gue liat ya ya gue yang mantau coba ya kenapa tiba-tiba kuis asik ini apa janji nama temen gak punya table nunggu table temen gak dapet gas list gak dapet gas list Pak Winky ada tebakannya untuk gestur yang ini nunggu temen dateng karena gak bisa bayar minuman iya enggak ini emang kini bener mau masuk tapi gak bisa nunggu gas list nunggu gas list sebel sebel salah nunggu ane-ane salah apa nunggu beding udah janjian udah janjian mana nih baklat tuh kok gak curur-curur gue iya lo mah mau nge-scanphone sih kalo lagi di klub sorry sorry iya kan nunggu gestur oh iya berarti bener nah iya 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 ayah coba jadikan di martin hey babe hey babe hey babe oh dicuainin karena kenapa udah ada satu iya tapi sakutin satu bentuk si bentuk iya iya tapi pak gari liat muka kalo misalnya yang ini yang hey babe nya lebih sip lebih sip ditaruh gitu kalo misalnya hey babe kurang sip kurang sip kurang sip gitu so-so sibuk betul tapi kalo ini gagal yang itu di empat juga tunggu jam-jam tipis iya iya jam-jam tipis enak juga single ya enak single enak single lu oke wah ini berat nih gak suka lagu DJ wah kok panas kok mabok banget nih oh ke mabokan 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 belum makan mabok banget nih mabokan minum film yang begini ya nemenin gading gak pulang-pulang mau muntah mau muntah wah 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 gua harus kayak gitu di domain gak 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 gua harus kayak gitu di domain kalo gua harus di domain gitu doang gitu doang gak ada gitu tapi kalo disolek melek gak? gak kakinya gak bisa nafas udah lemes udah lemes banget udah lemes banget alkoholnya telat naik pak sekalinya naik barengan makannya langsung wooo apa nih gitu eh mabok mabok mabokan nih nungguin dijemput temennya hah oh lagi di rumah sakit suntik netral itu kenapa itu kenapa itu sebenernya adalah karyawan-karyawan SCBD yang baru masuk kantor terus diajak mabok sama bosnya oh iya padahal 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 belum pernah mabok sebelumnya gitu ada kasih padahal sebelum abis sebetulnya sebetulnya karena kalo dia gak mabok takutnya jadi jalan lainnya ini ada satu karakter yang gua paling benci nah coba tapi ini harus dua orang tapi gua peran-peranin dua-duanya atau kan miskin demodis aja biar kita oke oke mudah-mudahan setan lu bisa dibicarakan mudah-mudahan saya bisa mengimbangin lu ini aja ya lu duduk ketawa-ketawa makin lama makin sebel sama gua gitu ya hehehe hehehe oh iya gue bawa cewek-cewek ini kenalin 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 oh iya tipe-tipe seasih yoi tanya minta minum abisin botol orang ini banyak ini banyak banyak itu banyak banget banyak kita punya botol nih ini dapat jadi ngejar ya jadi perompak Somalia iya kenalnya juga kenal muka doang cuman mukanya kita ada dua botol kayak Ellen nih misalnya ya kan kita cuman ya berempat aja nih cowok-cowok cuma saat itu gitu kurang nih kayaknya gua mau ngundang temen gua biasa kan jadi kan yaudah satu lagi botol ya kan dateng se Martel misalnya udah nih tidur ada yang so akrab nih cowok udah gitu so bawa temen-temen ceweknya atau apa nimbrung joe jebe joinboy terus buka-buka minuman terus-terus sampe abis kan ya bukannya apa-apa duit kita ada cuman masur gue bukan masur gue kan gak enak aja eh kenapa diem bro aduh suntuk banget nih bro gua pengen have fun cuman klub semua tutup pengen beli minuman cuman aduh udah luar takut ada razia PPKM jadi aku bingung udah ingin have fun di rumah tapi apa yang harus gue lakukan pas banget karena kita sekarang lagi ada di segmen yang ada sponsornya iya sekali lagi kita hari ini adil bersama Vibe dan masih mau ngikutin lagi buat temen-temen ini adalah salah satu minuman favorit kita yes Vibe Black Tea wooo yang mendapatkan penghargaan The Ultimate Spirits Challenge di New York, Amerika dengan poin 89 dan karena juga bisa dengerin live performance musisi-musisi dari Indonesia di Vibe Music Fest di YouTube channelnya adalah Vibe Indonesia jadi buat temen-temen yang kalau misalnya kan ada jenis minuman tuh kaya whisky, gin, terus kaya dry gin, terus tequila segala macem kalau tanya Black Tea itu jenisnya apa itu bentuknya jenisnya liquor hmm liquor dan kenang aja ini Vibe udah ada di 19 kota di Indonesia ada Jakarta, Tanggeram, Bekasi, Bandung, Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo, Salatiga, Klaten, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Jimbaran dan Pasar, Lombok, Balikpapan, Samarinda dan juga Lampung nah tadi kalau misalnya temen-temen bingung mungkin aduh lagi dirumah, toko gak ada yang buka PMKM, pesernya kemana? www.vibe24jam.id siap kalau buat update-update kira-kira Fab itu ada di kontennya siapa aja itu bisa di follow di Instagramnya atvibe.indonesia monggo di cek aja situ ya oke, kita mau main apa nih? nah, permainan kali ini sangat mengasah otak wah karena kenapa? yang tidak bisa menjawab akan minum karena kita akan minum black tea dengan format cerdas cermat nah ini pertanyaannya juga pertanyaan pelajaran hah? pengetahuan umum waduh kita tuang dulu ya kok banyak ya? kita lihat diantara 2 orang ini siapa yang dulu suka beli buku pintar mau SPMB oke oke langsung ya kalau saya pakai contoh-contoh ya oke tangan taruh di samping bel nah kan ini memang dulu saya sering lihat Sony tulung hahahaha satu tangan di belakang satu di samping bel oke pertanyaan pertama benua terbesar di dunia adalah Asia betul ini itu juga jadi pengetahuan umum sih oke planet yang terkenal dengan cincinnya yang saturnus iya betul ini tadi udah mau itu loh tolong lah padahal dulu gue waktu di Marga Hayo rumah gue di jalan saturnus eh rumah saya oh iya oh iya merupakan lagu yang dipopularkan oleh merindu kalau sampai salah sih parah sih ini aduh aduh bentar ya ini ciptaan pasi ungu tapi yang nyanyi ah bentar merindu merindu merupakan lagu yang dipopularkan oleh Daging Tarmin hahahaha gading ngerti gading ngerti gading ngerti saya ambil jawaban yang pertama gading siapa tadi? daging tarmin daging tarmin daging tarmin daging tarmin gading tarmin gading martin batul minum tuh daging danau danau terluas di indonesia adalah salah lu mampus mampus gue mah tau banget mampus lu lu jadi wisata danau toba salah betul hehehe 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 gampang mas hehehe emang gampang iya lu sekolah deh makanya jangan syuting dulu dulu hehehe 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 ayo udah gue bisa ngomong gitu deh hehehe 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 ding aduh iya iya itu kayaknya di asia tengkado dah bukan cuma di indonesia doang mungkin ya kan kalo di asia kan takutnya riset tim kreatoran kita kurang yang mending yang pasti pasti aja di indonesia gitu yang aman ya enggak lu dipanggil ya go ding 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 hehehe 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 oke lah thank you lo banget hehehe vibe thank you banget iya udah menjadi selalu temen seru buat nongkrong buat main games ya 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 dan temen-temen juga bisa mencoba ini mungkin di rumah di masa PPKM level 4 ini ya aduh main games lah di rumah udah jangan keluar keluar dulu lah ya ya sampai pengumuman selanjutnya ya ya jangan lupa vibe sudah tersedia di 19 kota di indonesia temen-temen bisa cek aja langsung di instagram di youtube nya vibe semuanya ada semua gitu ya atau gak langsung buka di website nya buat kepesanan langsung di www.vive24jam.id yes thank you bye yuk sampai ketemu lagi terus go akhir kata terima kasih banyak sama djwiki thank you thank you ditunggu live instagram nya lu bisa tiap bikin ya tiap bikin ya enggak ga tiap bikin sengaja gua bikin akhir bulan akhir bulan oh tiap akhir bulan ditunggu basement of heaven kelamannya akhir bulan ini thank you balik lagi ke 7 karena orang pengen liatnya katanya yang di rumah jadi 7 lagi oh 7 lagi ini saya tau reserinya loh gampang siap berarti yang kemarin kehitungnya event ya event lu kenapa gak coba sama boris-boris yang jadi live PA nya jangan rusak pak rusak pak saya dulu mau penikmat enggak tapi menarik loh nanti gua bisa bikin quiz gifu gua gua nge-dj lu di belakang tadi gini nanti gua nanya apa yang sedang dilakukan boris nunggu bd eh maksudnya bd kan khususnya bukan yang dimanikmat kan bd bd to you dd itu inisial nama orang siapa? bang donal dj medan loh kan ha? dj medan terkenal iya ada bang donal bukil anjir ngobrol sama wiki jadi kangen sih sama temen-temen mudah-mudahan pada sehat-sehat semua iya dj anto riri semuanya sama romi ekja siapa wiki? agus naro agus naro dj rezen semua dj bikin ikinegoro gua sih yang gua kenal aja nge-nge-nge-nge nge-nge 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 ngomongin dj jangan nge-nge-nge viki bagus mainnya iya kalo dia emang niat gua tau dia ceria juga pokoknya semua dj dj mudah-mudahan kalian walaupun mungkin masa pandemi bisa menghibur kita-kitalah nanti kita cek istagam-istagam kalian iya tapi jangan lupa follow dulu winggy wiryawa udah pastilah iya iya jangan sampai viewers segede tapi gak follow iya 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 dan jangan kasih juga untuk Okta dan Fa thank you bye-bye ciao thank you bye bye